Halo Solucionation di seluruh Indonesia Kembali lagi di acara Ngecas Ngobrolin Energi Cari Solusi Nah untuk edisi Ngecas kali ini Kita edisi spesial Hood Pegasolution yang ke-12 Ya inilah narasumber kita Kepala Divisi K3PL dan Pengamanan Ibu Santia Herunisa Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solucionation semua Sehat-sehat semuanya ya Ya walaikum salam Ibu Santi Ibu Santi gimana sehat? Alhamdulillah demi podcast Ngecas Sehat luar biasa Luar biasa Jadi Ibu Santi Tema kita pada kali ini adalah Pejuang Negeri Penjaga Energi Di masa pandemi Karena sekarang memang Kita sudah satu setengah tahun pandemi ya Kami rasa tema ini Yang mewakili seluruh solucionation semua Sebagai pejuang untuk negeri dalam rangka Menjaga energi agar energi baik gas bumi ini Bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Alhamdulillah ternyata Pegasolution sudah berumur 12 tahun Satu lusin ya Satu lusin Satu lusin Jadi kalau minimal order satu lusin kita sudah pas ya Bu Harapannya pandemi segera berakhir Pegasolution tetap kuat Sebenarnya kalau di Pegasol ini kan Namanya itu divisi K3PL dan pengamanan ya Bu ya Nah di beberapa perusahaan itu kan Ada yang menyebutnya HSSE gitu Nah sebenarnya bedanya apa sih Bu Oke sebenarnya K3PL itu ya HSSE Cuman versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris saja Jadi K3PL dan pengamanan Berarti kan K3 K3 itu kan keselamatan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan pengamanan HSSE dimulai dari H Health, S berikutnya Safety, S keduanya Security, S ketiganya Environment Jadi K3PL ya HSSE Jadi kayak K3PL dan pengamanan nih di Pegasolution Berarti komitmen pertama Pegasolution itu seriusnya di K3 Yaitu di kesehatan dan keselamatan Berikutnya lagi adalah lingkungan dan security Tapi tentu saja ke 4 poin tadi sama-sama pentingnya buat perusahaan Oh berarti sama ya Bu ya K3PL dan pengamanan dengan HSSE itu ya hanya beda bahasa aja tadi ya Beda bahasa, betul Kenapa sih sebuah perusahaan itu harus memiliki HSSE atau K3PL dan pengamanan Bu? Pertama kalau kita bicara hak dan kewajiban Pegasolution itu adalah suatu perusahaan Nah perusahaan itu punya kewajiban harus memastikan pekerjanya itu sehat, selamat, aman Dan hak pekerja dalam bekerja di suatu perusahaan adalah mendapatkan keselamatan saat dia bekerja Berkegiatan, melakukan kegiatan operasional di perusahaannya Kadang-kadang kan ada perusahaan yang yaudah saya menggugurkan kewajiban saja Saya menggugurkan kewajiban kepada pekerja biar pekerja dapat haknya Tapi kalau di Pegasolution enggak Kita itu juga punya komitmen Manajemen Pegasolution punya komitmen bahwa pekerja itu harus aman, harus selamat, harus nyaman Gitu loh, jadi hak pekerja terpenuhi gitu Oh jadi K3PL dan pengamanan ini adalah wujud kasih sayang perusahaan kepada pekerja Betul sekali Dan komitmen PT Pegasolution ya Bu ya Sesuai dengan tagline ulang tahun kita kan yang ke-12 itu Pejuang negeri penjaga energi Pejuang negeri penjaga energi Wah tadi luar biasa sekali ya pekerjaan Jadi wah kayaknya kalau cari jodoh itu harus orang HSC Bu ya Oh banyak loh pekerja kita masih jomblo Oh gitu ya Orang lain aja dijaga keamanan dan keselamatan ya apalagi kamu gitu kan Iya pasti Lanjut nih Bu Nah untuk penerapan aspek safety itu kan pastinya kita kan bergerak di bidang migas nih ya Bu ya Nah pastinya kan penerapan aspek safetynya itu akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan di non-migas gitu Nah itu bedanya apa sih Bu penerapan aspek safety di perusahaan migas dan non-migas itu seperti perbankan misalkan Sebenarnya setiap perusahaan ya tadi ya harus punya memang punya kewajiban untuk menjalankan HSC ini ya Ya namanya kewajiban ya berarti sebenarnya wajib ya gitu Nah tapi bedanya apa gitu ya Seperti yang kita ketahui bersama pengelolaan di sektor migas ini adalah suatu kegiatan yang resikonya tinggi ya Oh resikonya tinggi Resikonya tinggi itu tidak hanya ke pekerjaannya saja jadi memang dari resiko bisnisnya dia beresiko tinggi ya itu tadi ya karena modal yang dikeluarkan dia terkait dengan investasi gitu ya Jadi otomatis tata kelola di sektor perusahaan migas ini cukup ketat dari segi aturan apapun Baik aturan kerja baik aturan HSSE nya gitu ya bahkan aturan proses-proses lainnya Pegasol kan salah satu lini bisnisnya itu di bidang EPC ya Bu ya Nah dengan adanya konstruksi ini harus terus berjalan walaupun di masa pandemi bisa jadi dibilang itu keuntungan untuk Pegasol karena punya lini bisnis EPC atau gimana sih Bu? Sebenarnya balik lagi ke aturan pemerintah ya khususnya sekarang nih kan kita masuk ke dalam skema pemerintah dalam mengatur pandemi covid ini ada yang namanya PPKM darurat Terus sekarang udah diganti lagi jadi PPKM level 3 dan level 4 gitu ya Nah disitu kan disebutkan bahwa pekerjaan itu dikategorikan menjadi pekerja sektor esensial sektor kritikal Jadi untungnya gitu ya Pegasol solution EPC nya ini disupport oleh aturan pemerintah tadi yang men-state bahwa pekerjaan konstruksi itu adalah sektor kritikal gitu ya Apakah kita diuntungkan? Ya kita diuntungkan dari sektor tersebut Keuntungan itu hanya pada sektor konstruksi yang sudah berjalan gitu kan ya Berarti yang sudah terkontrak gitu kan ya Nah tapi banyak juga para pemilik pekerjaan investor yang akhirnya kan menahan nih Rencana-rencana pekerjaan konstruksi itu yang memang belum berjalan dari awal jadi seperti rencana pengadaan-pengadaan oleh pemilik pekerjaan itu banyak yang di stop gitu loh Jadi keuntungan itu hanya pada jasa konstruksi yang memang kontraknya udah firm gitu ya Udah terjadi, udah berjalan Oh gitu jadi walaupun itu harus tetap berjalan tadi ya tetap ada tantangannya Bu ya Tetap Tetap ada dampaknya ya dari pandemi ini ya gitu Oke nah di masa pandemi ini dari segi K3PL dan pengamanan program apa sih Bu yang sudah dilakukan untuk dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID di lingkungan PT Pegasolution ini Bu? Sangat banyak ya sebenarnya Pertama kita mengatur protokol terkait dengan sistem skema bekerja teman-teman Nah otomatis tadi bagaimana cara kita menerapkan hal tersebut dan pengaturannya mulai dari mekanisme testing juga kita atur gitu ya Bagaimana sih untuk memastikan pekerja tidak terpapar COVID jadi testing teman-teman itu apa aja Testing untuk pemeriksaan COVID ya untuk teman-teman yang WFO wajib, untuk WFO fleksibel Terus testing untuk teman-teman yang sudah terpapar COVID gitu Berarti programnya sudah sangat lengkap sekali ya Bu ya Insya Allah kita berusaha yang terbaik Dan pastinya juga butuh bantuan solutionation semua ya Untuk tetap menjalankan terutama tadi ya tetap protokol COVIDnya dijalankan dimanapun kita berada ya Bu ya Ya kita butuh support dari semua solutionation Karena protokol kesehatan COVID ini jangan hanya dijalankan di kantor saja gitu ya Tapi kita ajak semua stakeholder kita gitu Jadi tidak hanya kita pribadi tapi juga kita mengajak keluarga kita gitu ya Keluarga inti, keluarga jauh kita gitu Kemudian tetangga kita, masyarakat sekitar kita juga untuk bahu-membahu menerapkan protokol COVID itu gitu-gitu Itu harapannya Pastinya dengan itu semua dengan bantuan seluruh solutionation juga gitu kan Kita juga pasti semuanya berharap pandemi ini segera berakhir ya Bu Santia Ya harapannya bisa segera berakhir kita bisa memiliki kehidupan yang normal seperti sedia kala lagi gitu ya Paling enak itu memang bekerja di kantor gitu ya Karena sudah ada fasilitas bekerja di kantor itu gitu kan ya Suasananya berbeda lah bisa fokus gitu kan ya Jadi harapannya janganlah ada kecemburuan-kecemburuan Karena masing-masing pekerja itu punya tantangan yang berbeda-beda dalam mendeliver pekerjaannya gitu ya Jadi intinya ada tuh pepatah dari teman-teman solutionation yang bilangnya begini Bagaimana tuh Bu Santia? Banyak-banyak lah kamu bersyukur sampai kamu lupa apa arti mengeluh gitu ya Luar biasa sekali itu ya kata-katanya Bukan dari saya, saya mengutip ya Itu ada teman-teman solutionation yang punya pepatah itu gitu Kalau gak salah dari teman-teman KMP kalau gak salah Saya lupa tuh siapa Itu bisa jadi penyemangat untuk kita semua Penyemangat sendiri gitu kan Benar kita kali ini nih gak usah membanding-bandingkan gitu ya Mari kita banyak bersyukur gitu ya Udah gak ada waktu buat mengeluh lakukan aja yang terbaik Betul dan dengan kita bersyukur Pastinya kita bahagia ya Betul Dengan kita bahagia imunitas kita pasti akan meningkat Betul banget gitu kan Sebenarnya dari divisi ketiga pelayan pengamanan itu kita punya program HSSE World gitu ya Jadi kita ngadakan semacam apresiasi bagi teman-teman yang punya semangat tinggi terhadap HSSE dan pemahaman HSSE yang baik gitu ya Nah kita lombakan gitu ya kita lakukan penilaian Nah yang terbaik akan kita berikan award Oke Jadi tahun ini saja dari divisi K3PL, Pegasolution disupport oleh teman-teman solutionation semua Akhirnya Pegasolution punya banyak banget award terkait implementasi HSSE ini Pertama kita dapat Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja Kemudian kita juga dapat penghargaan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID dari Kementerian Tenaga Kerja juga Kemudian kita juga dapat penghargaan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dari Kementerian Tenaga Kerja juga Kemudian dari internal kita, kita dapat penghargaan dari HSSE PGN Group itu best inovasi-inovasi implementasi HSSE Oke, jadi memang di tahun 2020 ini Alhamdulillah berkat semangat teman-teman solutionation semua hal itu bisa terjadi Jadi saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman solutionation semua Oke, wah tadi banyak banget ya Bu ya pengharganya Baik dari sub-holding gas sendiri atau dari lingkupnya nasional ya Bu Kalau Kementerian Ketenaga Kerjaan ya berarti lingkupnya sudah nasional gitu ya Ya Alhamdulillah Mas Heri Tadi ya Bu ya implementasi aspek safety itu dapat berjalan dengan baik di PT Pegasolution Yang ingin disampaikan oleh Bu Santi kepada seluruh solutionation nih Oke, bersama-sama kita mencegah penyebaran COVID-19 ini Kita dukung program-program pemerintah agar angka kasus COVID di Pegasolution bahkan di Indonesia ini bisa turun Mari kita tingkatkan aman, imun, dan iman Ya mungkin satu kata untuk Hood Pegasol yang ke-12 Pegasol hebat Ya luar biasa, terima kasih Bu Santi Siap sama-sama Ya, terima kasih kepada seluruh solutionation Itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Santi Hai Renisa Mudah-mudahan dapat menambah wawasan, menambah awareness kita semua tentang safety Dan mungkin yang ingin ikut HSCC Award tadi bisa disiapkan dari sekarang Oke, terima kasih Bu Santi Sama-sama Mas Heri Dan terima kasih kepada seluruh solutionation yang sudah menyaksikan Dan akhir kata Pegasolution We bring solution We are solutionation Selamat ulang tahun Pegasolution Terima kasih Terima kasih.